Halo sahabat spil novel Dong Hua, kita akan membahas cerita Dong Hua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Chi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Kedua bersaudara ini, sang kakak berusia sekitar 13 tahun, suara pakaian compang-camping tidak bisa menyembunyikan penampilannya yang bangga. Kita bisa melihat bahwa dia pasti akan cantik saat dia besar nanti. Dan adik laki-laki itu, seusianya, meskipun dia juga sangat menyedihkan, tetapi matanya sangat jernih, menunjukkan secercah tekat. Kedua orang ini berbakat dalam bidang pengobatan. Mereka meletakkan mangkuk kecil di tanah dan berlutut di tanah memohon. Dua jenius seperti itu secara tak terduga tidak ditemukan, dan membiarkan mereka mengemis makanan. Su yang merasa tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Su yang berjalan mendekat, mengambil sedenggam buah merah, dan menyerahkannya kepada mereka berdua. Makan itu. Terima kasih. Kedua bersaudara itu dengan cepat berterima kasih pada Su yang, lalu menghancurkan kepala Su yang, lalu mengambil buahnya dan menggerogoti. Melihat bagaimana mereka berdua melahapnya, jelas sekali mereka sudah lapar untuk waktu yang lama. Su yang menyeringai dan menunggu mereka berdua selesai makan. Siapa namamu? Namaku Liu Qing, dan dia Liu Ming. Kata orang yang tampak seperti kakak perempuan, dengan suara yang merdu. Su yang menganggup dan berkata, oke, Liu Qing, kan? Kamu akan mengikuti saya di masa depan. Su yang berkata, wajahnya penuh dengan senyuman, dia tidak berharap untuk datang dan melihat perpisahan ini, dan dia benar-benar akan mengambil harta karun itu. Liu Qing terkejut, mundur selangkah, dan menatap Su yang dengan waspada. Su yang sangat malu dengan tatapannya, pada saat ini, dia merasa seolah-olah sedang menculik seorang gadis muda. Hei, kamu manusia fana cukup pandai mengambil sesuatu. Pada saat ini, sebuah suara bercanda datang dari belakang. Su yang menoleh dan melihat Yauce berjalan tegak. Matanya tertuju pada Liu Qing, dan dia tidak bisa segera menjauh, secara bertahap dibanjiri dengan cahaya penuh nafsu. Pergi, kata Su yang dingin. Oh, kamu adalah manusia, dan kamu cukup menarik. Yauce berkata dengan jijik, mengambil setegup manusia, dan sama sekali tidak menaruh perhatian pada Su yang. Dia menatap Liu Qing lagi, dan melanjutkan. Adik kecil, ikut aku, aku berjanji akan membuatmu enak dan pedas. Tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Bagaimana menurutmu? Tatapan Yauce tertuju pada Liu Qing seolah-olah terdengar. Matanya yang penuh nafsu tidak menyembunyikan sedikitpun keinginannya yang menjijikkan. Liu Qing membawa Liu Ming mundur beberapa langkah dan berkata, Tidak, ibuku masih menungguku di rumah. Liu Qing berkata, pinggangnya menarik Liu Ming pergi. Yauce melangkah maju, mengulurkan tangannya, meraih Liu Qing, dan berkata sambil tersenyum, Saya biarkan paksa mengikuti saya dan minum makanan pedas. Ini berkat Anda. Mengapa Anda tidak tahu apa yang salah? Liu Qing ditangkap oleh Yauce, tidak bisa bergerak, wajahnya bersahaja, hampir menangis. Kamu, lepaskan tanganmu, aku akan mengampuni hidupmu, jika tidak, kamu akan mati. Su yang melangkah maju dan berkata dengan dingin. Su yang telah menerima mereka sebagai murid untuk dua bersaudara tersebut. Yauce ingin menggertak saudara kandungnya, jadi Su yang pasti tidak akan duduk dan menonton. Kamu adalah manusia, aku akan memberimu tiga detik, biarkan aku pergi, jika tidak, aku akan membiarkanmu mati. Yauce juga berkata dengan kejam. Perselisihan di sini secara alami menarik perhatian orang yang makan melon. Setiap orang tidak buta, mata Yauce penuh nafsu, jadi semua orang telah melihatnya. Namun meski begitu, mereka tetap berbicara. Saya telah melihat dua saudara laki-laki dan perempuan ini di tempat ini beberapa kali. Mereka benar-benar sengsara. Mereka hampir mati kelaparan beberapa kali. Hei, Yauce menyukai gadis itu, dan gadis itu diberkati, setidaknya tidak perlu mengemis makanan di masa depan. Manusia itu benar-benar mencari kematian. Dia berani merebut wanita Tuan Yauce. Aku yakin dia tidak akan bertahan hari ini. Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu mendengarkan diskusi orang lain, wajah mereka bersahaja. Lari. Liu Qing berteriak, dan Liu Qing dan Liu Ming kabur dengan putus asa. Namun, bagaimana mereka bisa melarikan diri dua manusia di tangan Yauce, yang lahir sebagai seorang kultifator? Detik berikutnya, Yauce muncul di belakang mereka dan meraih mereka dengan tangan besar. Hei, kenapa selalu ada orang yang mencari kematian di empat atau lima dunia? Su yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia melangkah keluar dan berlari ke belakang Yauce dalam sekejap. Ledakan. Su yang mengepalkan tangan. Kecepatan pukulan ini tidak cepat, dan itu terlihat tidak berbeda dari pukulan fana biasa. Sebagai seorang kultifator, Yauce bereaksi dengan cepat, melihat pukulan suyang yang mengepak, senyum kejam muncul di sudut mulutnya. Hahaha, kamu, seorang manusia kecil, berani datang dan bertarung denganku. Kurasa kamu tidak sabar. Suara Yauce jatuh, dan pukulan yang sama menghantam suyang. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda apa perbedaan antara seorang kultifator dan manusia. Ledakan. Tinju suyang dan tinju Yauce bertabrakan. Klik. Saat ini, terdengar suara yang jelas. Lengan Yauce langsung dipatahkan oleh pukulan kuat suyang. Haha, tapi begitu, kata suyang dengan senyum tipis. Ini, apakah itu perbedaan antara pembudidaya dan manusia yang Anda sebutkan? Ketika suara suyang jatuh, Yauce memukau seteguk darah, dan seluruh orang terbang mundur. Dengan keras, itu menghantam dinding, menabrak beberapa dinding berturut-turut, dan jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat ini, semua orang tercengang beberapa praktisi menggunakan aura untuk mendeteksi kultifasi suyang. Dia bukan manusia, dia memiliki basis kultifasi, dia adalah seorang kultifator dalam periode pelatihan ki. Sial, aku tidak menyangka dia, dia bersembunyi cukup dalam, aku selalu mengira dia manusia. Beberapa orang berbicara, sangat terkejut. Hehehe, meskipun dia adalah seorang kultifator, dia hanyalah seorang kultifator selama masa pelatihan ki. Jangan lupa bahwa orang yang dia pukul barusan adalah alkemis dari Yao Shansuang, dan inilah Yao Shansuang. Setelah orang tersebut selesai berbicara, adegan menjadi sunyi selama beberapa detik, baru kemudian orang bereaksi, dan mereka merasa orang tersebut mengatakan sesuatu yang masuk akal. Hei, orang ini sudah mati. Ya, dia mengalahkan Yauce. Yauce adalah murid dari kultifator pembangunan yayasan. Suyang merasa sedikit lucu mendengarkan diskusi di sekitarnya. Jika Suyang ingin membunuh mereka di desa Yao Shansuang kecil, itu hanya masalah satu jari. Suyang menghampiri dua bersaudara yang sudah ketakutan dan berkata, Kalian berdua adalah penyihir pembuat pil. Kalian berdua, sembahlah aku sebagai gurumu, dan aku bisa membawamu ke puncak dunia. Suyang berkata, rasa bersalah muncul di hatinya. Dia merasa bahwa dia sekarang menipu seorang gadis kecil. Orang-orang yang tidak tahu kebenaran memandang Suyang dengan jijik. Saya pikir Suyang adalah orang mulia yang menghunus pedangnya untuk membantu dalam menghadapi ketidakadilan. Tanpa diduga, dia juga memiliki kebajikan yang sama dengan Yauce, tetapi hanya karena kecantikan gadis kecil itu. Terima kasih telah menonton!